assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan coba membuat tutorial bagaimana cara menambah kipas pada tipi tapi alangkah baiknya tidak ditambah kipas ya bro tapi kali ini saya akan menghidupkan kipas ini dengan menggunakan kabel dan diambil dari verit FBT ini jadi tidak kita solder kita tidak hubungkan ke bagian PCB cuma kita cukup menggunakan kabel sekitar sepanjang berapa ini ya sekitar 40 cm ya kurang lebih ya seperti ini kita gunakan untuk menghidupkan kipas ini dan juga kita gunakan diuda diuda ini kita ambil dari cabutan di mesin televisi ini bebas ya diuda satu ampere juga bisa seperti ini nah diuda seperti ini dan satu buah elko ini elko yang penting voltnya di atas 12 volt ya ini yang saya gunakan elko berapa ini 1000 mikro 25 volt ini dia ini juga cabutan dari mesin TV nah disini saya akan coba langsung praktekkan saja menggunakan kabel ini dan TV nya akan saya hidupkan aja langsung ya oke TV ini saya hidupkan TV yang akan saya gunakan ini untuk menghidupkan kipas DC 12 volt ini bisa kita gunakan di luar atau di dalam TV tapi alangkah baiknya digunakan di luar aja untuk TV nya enggak usah dikipasin ya bro ya karena untuk TV sudah didesain sedemikian mungkin tanpa harus menggunakan kipas mungkin seperti itu jadi kalau mungkin teman-teman ada yang menanyakan kemarin bagaimana cara menambah kipas pada televisi jadi kali ini saya membuat tutorialnya oke kita hidupkan TV nya oke bro ya kita tunggu TV sudah hidup kita lihat di sana sudah terlihat kalau TV nya sudah hidup ya jadi sekarang saya akan coba masukkan kabel ini tapi alangkah baiknya untuk teman-teman kita matikan dulu aja TV nya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi strum seperti itu agar tidak ke strum maksudnya karena disini banyak aliran atau tegangan tingginya jadi kita copot aja dulu untuk jack AC nya nah seperti ini kita masukkan untuk kabel ini di bagian ferit Oke seperti ini kita lihat lebih dekat Oke Bro kita lihat Oke kita masukkan di lubangnya ferit ini disini sudah ada juga gulungan ini untuk mungkin untuk vertikal ya kita masukkan seperti ini searah jarum jam Oke kita masukkan kabelnya bebas yang penting bisa masuk di bagian lubang feritnya besarnya bebas ya yang penting bisa masuk seperti itu aja oke oke kita masukkan seperti ini aja nah seperti ini nah oke sudah kiranya sudah seperti ini lalu kita samakan agar nanti gampang kita samakan ujungnya oke nah sudah jadi untuk ujung kabel yang kita masukkan dan tadinya ini nantinya yang akan ke bagian dioda jadi kita searah jarum jam ya kita masukkannya searah jarum jam ke kanan jadi ujungnya nanti yang ke dioda dan untuk yang sisanya ini nanti yang ke bagian ilko main jadi untuk yang sisanya ini kita sambung ke bagian ilko ilko yang ada garis putihnya ini dia ada garis putih kita sambung disini nah gini kita sambung seperti ini atau kita solder sudah kita solder nah seperti ini nah untuk yang ujung yang pertama kita masukkan ke ferit FBT tadi ini kita sambung ke bagian dioda jadi diodanya seperti ini yang ada gelang warna putihnya ini yang ke ilko jadi yang warna hitam ini yang ke bagian kabelnya kita lihat lebih dekat nah seperti ini dan untuk yang ada garis putihnya atau gelang putihnya kita solder ke bagian ilko ke kakak ilko yang sebelahnya yang tidak ada garis putihnya nah seperti ini jadi kita solder yang ke sebelahnya atau yang tidak ada garis putihnya oke seperti ini kita lihat nah ini dia seperti ini yang ada garis putihnya yang ke kabel yang sisa yang kita masukkan untuk kita gulung di bagian feritnya tadi oke nah untuk pemasangan kipas nanti untuk kabel merahnya yang kabel merah ini ke bagian yang ada gelang putih atau yang ke bagian ilko yang disini yang diparalel atau dicemper dengan dioda yang ada gelang putihnya dan untuk yang warna hitam untuk kabel kipas warna hitam nanti ke ilko yang ada garisnya ini nah seperti ini jadi kita cek aja dulu oke akan kita cek kita colokan tv nya ya dulu oke tv sudah kita nyalakan kita lihat tv nya sudah menyala coba kita lihat di dalam kaca nah tv sudah menyala kita akan ukur tegangannya berapa nilainya oke kita ukur ini avometernya kita ukur berapa yang dihasilkan satu kali gulungan atau satu kali putaran nah sekitar 12 volt 12 volt ini tidak nyetrum aman oke jadi sekarang saya akan coba solder langsung ke kipasnya oke yang ada garis putih pada bagian ilko ini yang ke kabel hitam oke lepas dulu ini tv masih menyala ya oke dan untuk yang kabel merahnya ini yang ke dioda oke kita lihat nah kita hentikan aja dulu bro kita tahan dengan tangan maka tidak berputar dulu oke nah seperti ini oke menyala bro oke nah menyala sudah berputar untuk kipasnya jadi untuk pemasangannya cukup mudah kabel hitamnya ini yang ke bagian garis putih bagian ilko nya untuk kabel merahnya ya ke bagian ilko yang tidak ada garisnya dan terhubung ke dioda yang ada gelangnya jadi seperti ini cukup mudah jadi pemasangan cukup oke bisa kita gunakan nanti kita gunakan kabel lebih panjang bisa kita gunakan kipas ini di luar tv ya itu kipas DC 12 volt jadi ini tidak nyetrom aman ya tidak ada strom karena ini cuma DC 12 volt oke tidak ada strom karena cuma DC 12 volt ya oke cukup mudah untuk pemasangan atau pembuatan tegangan pada DC atau kipas DC 12 volt menggunakan FBT TV ya oke mudah-mudahan bermanfaat ada kurang lebihnya saya mohon maaf ketemu lagi di link kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh